Kita akan mulai menggunakannya tabung hijriah yang akan datang, 1446 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang ilmu yang berbahagia, jumpa kembali dengan Ruang Ilmu, channel yang membahas hasanah ilmu dan pengetahuan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender ini bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal ini dipersiapkan dengan prinsip 1 hari 1 tanggal hijriah di seluruh dunia, demikian dikatakan Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar. Di kantor PP Muhammadiyah, kota Yogyakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Kita akan mulai menggunakannya tabung hijriah yang akan datang, 1446 tahun. Tentu ya banyak masalah ya, seperti Kalender Maseri saja, sejak dari abad ke-16 baru awal abad ke-20 diterima secara menyeluruh oleh dunia. Nah, jadi ya memang tidak mudah. Kita tidak bisa membayangkan ini nanti berapa abad lagi baru akan diterima. Syamsul mengatakan, pembuatan Kalender Hijriah Global ini memerlukan waktu cukup lama. Begitu pula dalam menyosialisasikan kalender tersebut ke masyarakat. Syamsul pun meminta pemerintah turut menyosialisasikan pentingnya kalender tersebut. Karena memang sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal ini bukan hal yang sederhana, memerlukan waktu yang lama untuk memahami arti pentingnya dan untuk bisa dapat diterima. Masih menurut Syamsul Kalender Maseri saja baru 3 abad diterapkan. Kalender Hijriah Global Tunggal ini, akan digunakan pada tahun Hijriah yang akan datang, yaitu pada tahun 1446 Hijriah atau mulai 7 Juli 2024 mendatang. Menurut Syamsul, Kalender Hijriah Global ini dirasa perlu, lantaran peradaban Islam telah hadir selama 14 abad, tapi tak kunjung memiliki kalender unikatif, yang berlaku secara global layaknya Kalender Masihi. Oleh sebab itu, perlu diupayakan kalender terpadu untuk umat Islam di seantero dunia. Salah satu tujuan dari penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal ini adalah sebagai solusi untuk peristiwa hari Arafah dan hari-hari besar Islam lainnya, seperti awal puasa Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha. Demikian penjelasan Syamsul menutup keterangannya. Penerbitan Kalender Hijriah Global Tunggal ini, juga telah dibahas dalam Munas Tarjih di Pekalongan Jawa Tengah, pada 23 hingga 25 Februari 2024. Dipilihnya Pekalongan, karena sebagai lokasi bersejarah berdirinya Majelis Tarjih dan Tajid pada tahun 1927 sebagai hasil dari Kongres Muhammadiyah ke-16. Demikian dikatakan Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih dan Tajid PT Muhammadiyah. Menarik untuk ditunggu, penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal yang dicanangkan Muhammadiyah sejak Munas Tarjih ke-32 lalu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!